Pemirsa di Chicago, Amerika, ada pesawat kargo yang tabrak kontainer bagasi saat baru mendarat. Iya, betul sekali. Jadi ini pesawat ini diduga nggak bisa ngerem karena jalurnya licin akibat salju. Dan ini dia video detik-detik tabrakan itu hingga bikin penyok mesin pesawat. Dalam rekaman video, pesawat Cina Airlines yang baru mendarat di bandara O'Hare, Chicago, Amerika Serikat tidak dapat mengerem saat akan menuju tempat parkir. Pesawat terus melaju menabrak sejumlah kontainer bagasi yang ada di apron bandara. Akibatnya mesin kiri pesawat Boeing 747 ini penyok setelah menghantam kontainer. Momen ini terjadi pada akhir pekan lalu saat pesawat baru menempuh penerbangan panjang dari Taipei. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun mesin nomor dua pesawat mengalami kerusakan parah. Pihak Cina Airlines menyalahkan cuaca sebagai penyebab kecelakaan karena membuat jalur di bandara jadi licin. Badan Nasional Cuaca Amerika menyebut saat itu guyuran salju memang begitu lebat hingga mencapai ketebalan 20 cm. Terima kasih telah menonton!